Hai guys, thank you udah klik video ini Video kali ini aku akan membahas Urban Legend Jepang lagi Lagi Ya karena video sebelumnya juga aku sudah membahas beberapa Urban Legend Jepang Dan kali ini aku akan membahas kembali Urban Legend Jepang Tetapi Urban Legend Jepang dengan yang berbeda Yaitu Kagomi Kagomi Jadi Kagomi Kagomi ini adalah permainan anak-anak di Jepang Tetapi ada kisah yang sangat mengerikan di balik permainan ini Dan aku akan menjelaskan apa itu permainan Kagomi Kagomi Dan bagaimana cara memainkannya Dan juga aku akan menunjukkan nyanyian Kagomi Kagominya Dan yang terlahir aku akan menceritakan kisah menyeramkan di balik Kagomi Kagomi ini Oke seperti biasa sebelum memasuki pembahasannya Bagi kalian yang belum join dengan channel ini Kalian bisa join dengan tekan tombol subscribe-nya di bawah Subscribe, subscribe Oke yang pertama permainan anak Seperti yang aku katakan tadi Kagomi Kagomi adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak di Jepang Cara bermain Kagomi Kagomi ini sangat mudah Anak-anak yang bermain Kagomi Kagomi ini akan membuat lingkaran Mereka akan membuat lingkaran seperti di foto ini Mereka akan memutari satu anak yang berada di tengah lingkaran Sambil menyanyikan nyanyian Kagomi Kagomi Mereka terus memutar-mutar sampai nyanyian Kagomi Kagominya selesai Dan anak yang berada di tengah lingkaran ini disebut sebagai Oni Atau artinya roh atau iblis Ia hanya diam dengan mata yang telah ditutup Jika nyanyian Kagomi Kagominya telah berhenti Mereka juga berhenti bergerak Dan anak yang sebagai Oni harus menebak Siapa yang berada di belakangnya Jika anak yang sebagai Oni berhasil menebak Maka anak yang ditebak tersebut akan menjadi Oni untuk permainan selanjutnya Jika Oni gagal menebak Maka ia akan terus menjadi Oni untuk permainan selanjutnya Itu adalah cara bermain Kagomi Kagomi Sekilas mungkin permainan ini tidak menyeramkan Jika kita tidak tahu arti dan maksud nyanyian Kagomi Kagomi Oke aku akan tunjukkan nyanyian Kagomi Kagomi Dan arti liriknya Oke sebelum bahas arti liriknya Kalian harus dengar dulu nyanyian Kagomi Kagominya Oke inilah nyanyian Kagomi Kagomi Da Terima kasih telah menonton Kalimat-kalimat dari liriknya yang sangat membingungkan Tetapi maksud dari liriknya Anak-anak yang bermain kagumi-kagumi dan menyanyikan nyanyian ini Mereka telah memagir roh atau iblis Dan juga mengenang suatu kisah yang sangat menyeramkan Oke next Kisah menyeramkan dibalik kagumi-kagumi Setelah kalian tahu apa itu kagumi-kagumi Dan kalian juga sudah mendengar nyanyian kagumi-kaguminya Plus arti liriknya Sekarang kita akan bahas kisah menyeramkan dibalik kagumi-kagumi Kisah ini adalah kisah anak-anak pantiasuhan di Jepang Yang menjadi objek eksperimen ilmu-ilmu Nazi Eksperimen yang dilakukan ilmu-ilmu Nazi terhadap anak-anak Jepang ini Adalah eksperimen yang sangat kejam Dan sangat tidak manusiawi Kisah ini terjadi pada tahun 1942 Atau masa hampir berakhirnya Perang Dunia II Ilmu-ilmu Nazi ini melakukan eksperimennya di sebuah pantiasuhan di Jepang Yang terletak di bukit Shimane Yang letaknya tidak jauh dari Hiroshima Mereka melakukan penelitian ini tidak secara terbuka Dan bahkan sangat rahasia Jadi para ilmu Nazi ini melakukan penelitian Yang mana disebut sebagai penelitian keabadian Mereka sangat yakin jika manusia bisa hidup abadi Karena mereka juga yakin Kematian pada manusia disebabkan oleh tombol kematian Yang terletak di otak manusia Tombol itu dapat mengatur kematian manusia Dan juga penyebab utama penuaan pada fisik Dan mereka berperanggapan bahwa tombol itu dapat diangkat Atau dihilangkan dari otak manusia Jika tombol itu sudah tidak berada di otak manusia Maka manusia itu dapat hidup abadi Tanpa ada penuaan pada fisik Lalu mereka menjadikan anak-anak di pantiasuhan tersebut Sebagai objek penelitiannya Sebelum anak-anak diteliti Para ilmuwan itu memberikan imunisasi kepada anak-anak itu Agar terhindar dari cacat Dan bertujuan untuk memuluskan penelitiannya Korban pertama yang menjadi objek penelitian itu adalah Anak yang memiliki tubuh paling tinggi diantara anak-anak lainnya Lalu mereka membelah kepala anak itu Untuk mencari dan mengangkat tombol kematian yang berada di otaknya Lalu saat kepala anak ini mulai untuk ditutup Sayangnya anak ini tewas Dan mayatnya dibuang begitu saja ke hutan di belakang panti asuhan Lalu para ilmuwan itu kecewa Karena penelitiannya gagal Bukan karena nyawa seorang anak yang sudah hilang begitu saja Lalu para ilmuwan itu belum menyerah Untuk melakukan penelitian gila ini Kali selanjutnya ilmuwan ini sudah mendapatkan Metode-metode berbeda dari metode sebelumnya Dan juga ada beberapa dukungan berupa alat tambahan Untuk memudahkan penelitian ini Lalu mereka kembali melakukan penelitian gila ini Kali ini mereka menggunakan lebih dari satu anak Atau menggunakan beberapa anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut Untuk sebagai objeknya Setelah kepala mereka dibedah Dan para ilmuwan ini pun berhasil mengangkat tombol kematian Dari otak anak-anak tersebut Dan juga anak-anak itu tidak mati Lalu ilmuwan-ilmuwan itu menganggap Untuk sementara penelitian mereka telah berhasil Tetapi mereka masih memiliki tahap selanjutnya Lalu pada tahun selanjutnya Yaitu pada tahun 1943 Mereka juga melakukan hal yang sama terhadap anak yang termuda di panti asuhan tersebut Dan penelitian mereka pun kembali berhasil Untuk mengangkat tombol kematian dari otak anak itu Tetapi sayangnya mereka kehilangan kemampuan berkeringat setelah dioperasi Lalu keesokan paginya anak-anak itu pun tidak bangun dan mengalami koma Para ilmuwan pun berusaha dengan beberapa metode untuk membangunkan mereka Dan berhasil Kebanyakan dari mereka pulih dari koma Dan mereka melanjutkan penelitiannya kepada seorang gadis kecil Yang merupakan salah satu dari beberapa anak yang mengalami koma tersebut Ilmuwan itu mengamputasi tangan gadis kecil itu Dan berencana akan menggantikannya dengan tangan palsu Yang akan dikirim dari Moskow Tetapi tangan palsu itu tak kunjung data Dan gadis kecil ini hidup dengan satu tangan saja Dan menjalankan kehidupannya dengan keadaan cacat Oke next Seorang anak memberontak Ternyata ada seorang anak yang berani memberontak Dan melakukan banyak hal untuk membuat penelitian itu berhenti Karena ia sadar penelitian itu hanya membuat mereka sebagai tikus percobaan Anak itu mencuri dan menghancurkan catatan penelitian Dan juga menghancurkan ruangan dan peralatan penelitian Agar penelitian itu segera dihentikan Tetapi para ilmuwan tidak melakukan apapun terhadap anak itu Karena khawatir akan menimbulkan kecurigaan Karena penelitian mereka sangat-sangat tertutup Ilmuwan itu memang tidak melakukan apapun terhadap anak itu Tetapi ilmuwan itu memberikan perintah kepada tentara nazi Untuk membunuh anak itu secara diam-diam Dan kembali Mereka membuang mayatnya ke hutan belakang pentiasuhan Anak-anak yang lain tidak mengetahui apa yang terjadi Dan ilmuwan tersebut hanya mengatakan kepada anak-anak yang lain Bahwa anak itu tidak terlihat lagi karena sudah mendapatkan keluarga yang baru Setelah penelitian itu mengalami hambatan Karena catatan dan beserta alat-alat lainnya mengalami kerusakan Tetapi para ilmuwan itu tetap melanjutkan penelitiannya Dengan metode yang berbeda dari sebelumnya Dan objek penelitiannya adalah anak-anak yang sudah dibedah Mereka tetap menjadikan anak-anak itu sebagai objeknya Mereka tidak lagi mencari anak-anak yang lain untuk menjadi objeknya Tetapi eksperimen kali ini benar-benar sangat menyedihkan Karena anak-anak tersebut harus kehilangan dagu, dahi, lidah mereka Dan bahkan ada yang kehilangan setengah kepalanya Dan yang paling menyedihkan dan mengerikan Anak-anak itu dibedah tanpa dibius terlebih dahulu Jadi mereka dibedah dalam keadaan sadar Dan merasakan sakitnya saat bagian tubuh mereka dipotong Ini gila, ini gila, ini gila Karena mereka anak-anak mereka harus merasakan sakit-sakit yang sangat luar biasa Tetapi mereka semua dapat bertahan hidup Para ilmuwan pun menganggap eksperimen mereka hampir berhasil Karena anak-anak tersebut masih hidup Setelah melewati rasa sakit yang sangat brutal Jadi mereka sengaja membuat anak tersebut sangat-sangat kesakitan Karena mereka disitu mencoba guys Karena mereka sudah mengangkat tombol kematian di otak anak-anak itu Dan mereka akan melakukan hal-hal yang membuat anak tersebut akan merasakan kesakitan yang luar biasa Dan benar saja anak-anak tersebut tidak mati Lalu mereka menganggap eksperimen mereka hampir selesai Setelah eksperimen mereka melewati tahap pembedahan Kini eksperimennya berlanjut ke tahap selanjutnya Yaitu tahap psikologis Para ilmuwan mengontrol perkembangan psikologis anak Melalui perkembangan sikapnya Saat mereka mengontrol perkembangan sikap anak ini Disinilah hal-hal aneh mulai terjadi Pada awalnya, semua terlihat normal Para anak-anak dapat melakukan aktivitasnya secara normal Seperti bagaimana mereka belajar Dan bagaimana cara mereka berteman dengan anak-anak lainnya Itu normal-normal saja Tetapi jika seorang anak terpisah dari kelompoknya Disitulah keanehan anak itu muncul Sikapnya berubah drastis Ia hanya mondar-mandir dengan tatapan kosong yang sangat mengerikan Ia akan melihat siapapun dengan tatapan yang mengerikan Bahkan para ilmuwan itu merasa Jika anak-anak tersebut sedang sendiri Mereka terlihat seperti hantu Karena ia terus mengikuti seseorang dengan tatapan kosongnya Bahkan para ilmuwan pernah melihat seorang anak dengan wajah asing Dengan rambut kemerahan dan juga identitasnya yang sangat misterius Lalu para ilmuwan itu menanyakan ke petugas pantiasuan tersebut Penjaga pantiasuan itu pun mengaku Bahwa pantiasuan tersebut tidak memiliki anak dengan identitas Seperti yang dijelaskan oleh ilmuwan itu Dan yang lebih anehnya lagi Anak-anak yang sebagai objek penelitian itu sering bermain sebuah permainan Yang mana anak-anak tersebut membuat lingkaran Para anak-anak itu menyanyikan sebuah nyanyian dengan bahasa Jepang Dan sangat aneh Lalu anak dengan identitas misterius itu berada di tengah lingkaran anak-anak lainnya Dan itu adalah permainan Kagome Kagome Jadi mereka bermain permainan itu dengan tatapan kosong Dan mereka bermain langsung dengan roh atau iblis Yang menyerupai seorang anak yang dianggap sebagai anak dengan identitas misterius itu Jadi nyanyian Kagome Kagome itu pertama kali dinyanyikan oleh anak-anak yang sebagai objek penelitian itu Dan mereka juga yang pertama kali memainkan Kagome Kagome ini guys Bukan hanya itu, para ilmuwan itu juga kaget dengan perkembangan lanjutan anak-anak itu Karena anak-anak itu menghabiskan waktunya dengan melamun sepanjang hari Dan mereka juga menganggap bahwa anak-anak itu telah kehilangan memorinya karena penelitian itu Dan seorang anak pernah mengejutkan salah satu ilmuwan tersebut dengan pertanyaannya Pertanyaannya seperti ini Kapan nenekmu mati? Apa benar ia meninggalkanmu sebuah jam tangan berlapis emas? Ilmuwan itu sangat kaget Dari mana anak itu mengetahuinya? Oke next Ilmuwan menjadi gila Ternyata beberapa ilmuwan mengalami tekanan mental dari perilaku anak tersebut Yang seolah menghantui ilmuwan tersebut secara terus menerus Dan mengakibatkan beberapa ilmuwan yang harus dipulangkan ke Jerman Karena mengalami tekanan mental yang sangat-sangat hebat Tetapi beberapa ilmuwan lainnya dapat bertahan Tetapi tidak lama kemudian mereka juga harus kembali ke Jerman Karena pada tahun 1945 Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat Dan Jerman pun mengalami kekalahan perang Yang mengakibatkan penelitian tersebut harus dihentikan Dan itulah awal mula kisah yang menyeramkan di balik kagumi Apa yang dialami oleh anak yang sebagai objek penelitian tersebut Benar-benar kisah yang sangat-sangat menyeramkan Ada yang mati karena dibedah menjadi bahan percobaan Dan yang masih hidup mengalami cacat fisik dan juga cacat mental Karena bagian tubuhnya diambil saat penelitian tersebut Dan juga bagian otaknya diambil Yang membuat psikologis atau psikisnya berubah drastis Belum lagi anak-anak itu harus menghadapi radiasi nuklir yang sangat mengerikan Saat Hiroshima dibom oleh bom atom Karena letak pantiasuan mereka yang tidak jauh dari Hiroshima Tetapi yang membuat aku melinding dengan sikap mereka yang aneh karena penelitian tersebut Mereka dapat membuat satu permainan yang mana permainan ini adalah kagumi-kagumi Yang mana mereka harus membuat lingkaran Yaitu mereka harus berpegangan tangan satu anak dengan anak yang lainnya Anak-anak yang sedang mengalami kesengsaraan karena penelitian tersebut Seolah-olah mereka harus bersatu berpegangan tangan Dan di tengah ada Oni yang disebut sebagai iblis atau roh Jadi seolah-olah mereka meminta tolong dengan iblis atau roh itu guys Karena kesengsaraan yang mereka alami itu sangat-sangat Dan sekarang permainan ini dianggap untuk mengenang para anak-anak yang menjadi korban penelitian tersebut Tetapi permainan ini juga bisa untuk memanggil roh anak-anak itu Tapi jika dimainkan di Jepang Oke sampai sini aja Oke guys itulah kisah mengerikan dibalik permainan kagumi-kagumi ini Dan bagaimana menurutkan apakah kisahnya mengerikan atau kisahnya tidak mengerikan Jika menurutkan kisah ini tidak mengerikan Ya mungkin kalian mengalami gejala psikopat Jika kalian suka dengan video ini Ekspresikan suka kalian dengan like video ini Dan share juga ke teman-teman kalian Lumayan untuk pembahasan baru saat nongkong Dan bagi kalian yang belum join dengan channel ini Kalian bisa join dengan menekan tombol subscribe-nya di bawah Oke guys aku Rizka Wadiano You are the reason this video Sub indo by broth3rmax